Halo guys, welcome back again with me, Fadil Experience Nah guys, jadi hari ini aku mau bikin burger sendiri di rumah karena keadaan yang sangat mendukung jadi ini dingin banget tapi ini aku shootingnya di teras rumah jadi agak berbeda sama aku juga, apa? sama pencahayaan yang cukup boleh lah ya nah jadi ntar kalau misalnya aku mau video ada suara bising, mohon maaf karena ini teras rumahnya teras rumahnya di pinggir jalan gitu nah sekarang kita mulai memasak oke guys, jadi jadi sekarang aku udah sejain bahan dari ada roti yang burger roti burger sama disini ada sayuran-sayurannya ada bawang bombay tomat timun sama se... apa? sayur, sayuran nah disini juga ada buat ini keju, jadi ini keju slice sama ada telur juga sama ini ada blue band yang ntar buat dan juga disini ada blue band jadi ini dipake buat masak ntar sama disini ada buat saus sausnya aku pake mayonnaise sama sambal ABC dan juga disini aku pilih daging yang langsung jadi gitu jadi daging instant jadi ntar tinggal dimasak dan juga ada tambahan juga ini guys jadi aku tambahin kentang biar lebih mantul oke, sekarang kita mulai memasak let's go oke, jadi aku panaskan dulu ini apinya dinyalakan gak usah terlalu panas ya jadi sambil menunggu itu aku bikin sausnya jadi aku pake ini oke, kita aduk-aduk jadi ini diaduk-aduk sampai merata mayonnaise sama sambalnya guys kayaknya ini kurang oke, ini kita taruh blue band dulu jadi kecilin jadi buat temen-temen buat temen-temen menu apa yang pas dimakan pas aku sih keadaan dingin-dingin kalau aku sih ya burger jadi ini udah bisa kita taruh rupunya udah belum cari ini terus aku tadi lupa iris rotinya nah sekarang kita panggang oke, jadi ini rotinya mau dipanasin kita bolak-balik jadi ini biar lebih garing gitu guys jadi ini step keduanya aku mau panasin ini bawang bawang ini bawang bombay sama timun nah jadi temen-temen ini dia hasil dari yang roti aku pansin tadi jadi dia agak garing lebih enak jadi sekarang bawang yang kita enas tuh yangin oke guys jadi sekarang aku mau masak timun jadi ini perpajuan antara timun sama blue band mantul gak nih jadi sedikit lagi ini udah mau selesai udah step 3 ya jadi ini panila ala-ala shape shape-shape gico jadi ini artinya tetap stand by gak usah terlalu besar-besar amat oke jadi artinya yang penting yang penting panas aja gitu tetap balik-balik guys biar gak amur amur oke guys jadi disini timunnya aku gak terlalu kayak masak bang gitu masak dingin jadi ini yang penting udah kayak warna kuning udah boleh jadi ini udah boleh diangkat ya oke sekarang kita pindahkan tempat wow enak lebih bau oke guys jadi sekarang aku mau masak ini daging tadi jadi ini bentuk dagingnya seperti bentuk roti nah tunggu daging masak kita pakai ini kita siapkan jadi ini keju slice tapi nanti ditaruh nanti kalau misalnya dagingnya udah merata masaknya merata depan apa ya merata atas bawah terus kita taruh ini keju slice-nya guys jadi kita balik-balik lapar oh ya guys jadi ya guys jadi ini aku mau tar jadi aku mau taruh keju slice-nya jadi ini sebenarnya sesuai selera juga ya jadi ada yang taruhnya nanti di akhir kalau aku sih lebih suka pas daging lagi dimasak begini guys jadi aku taruh double biar enak lapar 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 wow oke sekarang kita langsung aja siapkan ini roti burgernya guys dan kita pilihkan oke guys jadi kita ke step berikutnya jadi ini aku mau aku mau masak telur jadi maksudnya mau masak burger pakai telur juga biar lebih lengkap nah jadi ini guys telurnya aku masak setengah matang jadi ini udah selesai jadi kita pindahkan ke burgernya jadi ini agak susah buat mindahinnya wow lumer mantap oke guys jadi sekarang udah selesai masak-masak jadi sekarang sayuran udah mau ditata jadi ini tadi telur udah dimasak ini pakai bawang jadi kita atur pakai bawang bombay pakai timun jadi ini sayurnya udah dimasak semua terus telurnya aku masak setengah matang guys oke jadi ini step terakhir kita pakai sayur selada biar lebih menarik jadi keriting-keritingnya kita tampakkan di bagian luar guys kira-kira seperti ini jadi biar makannya lebih sehat oke guys ini makanannya jadi aku udah selesai masak menurut teman-teman ini udah seperti buatan shape-shape terkenal belum jadi tulis komentar di bawah ya jangan jangan lupa tinggalkan komentar dan jangan lupa juga like comment and subscribe channel Fadilla Experience karena habis ini aku mau beres-beres dulu habis itu aku mau icip-icip jadi aku mau rasa apakah penampilan sesuai dengan rasanya juga guys let's go oke guys jadi sekarang Fadilla udah mau makan nah tapi kayaknya ini tidak mampu kalau mau di habisin sendiri jadi aku panggil oh my oke 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 jadi oke Fadilla udah mau makan tapi sepertinya ini tidak akan mampu kalau mau dimakan sendiri oke jadi kita panggil oh my oke oke sekarang kita langsung icip-icip saja guys oke guys selamat menikmati